Halo cat lovers, pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara memandikan kucing yang jamuran Tahapan pertama sebelum memandikan kucing kamu yaitu melalui proses pre-grooming Yaitu dengan cara menguraikan bulu kucing dengan blower atau jika tidak ada dengan sisir atau tangan Tujuannya agar tidak ada lagi bulu kucing yang gimbal atau kusut saat dimandikan Selanjutnya yaitu memandikan kucing tahapan pertama dengan menggunakan digris shampoo dari Dewa Rangga Oleskan digris shampoo ke seluruh tubuh khususnya daerah yang berminyak seperti paha, ekor, dan belakang kuping Pastikan semua daerah yang berminyak sudah teroleskan secara merata Ulangi tahapan tersebut sampai shampoo sudah teroleskan secara menyeluruh Tujuan dari tahapan pertama ini yaitu untuk membersihkan minyak berlebih dan kotoran dengan cepat dan mudah Pastinya dengan menggunakan digris shampoo dari Dewa Rangga Jika sudah melewati tahapan pertama dengan digris shampoo, selanjutnya yaitu bilas dengan air hangat Sampai tidak ada lagi shampoo yang tersisa Pastikan selama memandikan kucing kamu, kamu menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin Setelah dibilas, maka proses memandikan kucing kamu tahapan pertama dengan digris shampoo telah selesai Selanjutnya yaitu tahapan kedua Yaitu memandikan kucing kamu dengan menggunakan shampoo anti jamur Kamu bisa langsung oleskan shampoo anti jamur ke daerah yang jamuran lalu pijat secara perlahan ya Pastikan seluruh daerah yang berjamur telah teroleskan shampoo anti jamur secara merata Ulangi proses tersebut beberapa kali sampai seluruh badan yang berjamur telah teroleskan shampoo anti jamur Tahapan kedua dengan shampoo anti jamur ini bermanfaat untuk mengatasi dan mencegah masalah kulit seperti jamur, yeast, dan juga ringworm Sebelum dibilas, diamkan dulu kucing kamu sekitar 5 menit Agar shampoo anti jamurnya meresap ke dalam bulu dan juga kulit kucing kamu Setelah itu, bilas kucing kamu dengan menggunakan air hangat Dan pastikan tidak ada lagi shampoo anti jamur yang tersisa di bulu kucing kamu Setelah dibilas, maka kamu telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses memandikan kucingan jamuran Jangan lupa tonton next video untuk lihat cara mengeringkan bulu kucing dengan baik dan benar Terima kasih telah menonton